Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa ya, semuanya ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya pengen perkenalkan diri dulu. Pak Sandi bisa minta tolong slide-nya. Oke teman-teman, oke. Sekarang saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal siapa saya ya. Jadi kita kenalan dulu. Sebelum saya menceritakan bisnisnya, sebelum saya membahas tentang bisnisnya, gimana cara saya memulai bisnis Oriflame ini, kita kenalan dulu ya teman-teman. Oke, kenalkan saya ya nih, teman-teman saya tinggal di Bandung. Ya, saya tinggal di Bandung. Ya, teman-teman yang hadir pada siang ini, teman-teman berasal dari mana aja nih? Boleh nih, teman-teman komen ya. Nah, terus teman-teman, saya, background saya, teman-teman, saya itu seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak ya. Oh, ada yang dari Lombok, Tanjung Pinang. Salam kenal, oke. Salam kenal teman-teman semua. Nah, senang banget ya. Siang ini kita bisa berkumpul dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita siang ini bakalan kita belajar tentang bisnis Oriflame. Gimana cara memulai bisnis Oriflame. Apa saja peluang di bisnis Oriflame. Kuningan, juga ada Solok, Sumatera Barat. Oh iya, keren banget ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, nah, teman-teman, saya kenalkan dulu, saya, background saya ya, saya selain jalankan bisnis Oriflame, saya juga pebisnis konfesional ya. Jadi, saya punya toko di Bandung ya, di salah satu pusat pembelanjaan di Bandung. Ya, saya buka toko di sana ya. Jadi, saya jalankan bisnis Oriflame ini sambil saya buka toko. Kok bisa ya? Bisa banget. Karena Oriflame ini benar-benar sangat fleksibel banget. Fleksibel banget. Bisa kita jalankan dari mana saja ya. Apalagi dengan supportnya Oriflame yang benar-benar sekarang canggih banget. Segala banyak fasilitas buat kita semua ya. Jadi, kita harus benar-benar manfaatkan ya, teman-teman ya. Oke, nah, saya join di Oriflame itu bulan Oktober tahun 2014. Ya, ya, udah lumayan lama juga, udah berarti 6 tahun ya. Nah, saat ini, teman-teman, saya lagi sedang call goal director. Doakan ya, teman-teman, bulan ini saya pasti akan closing. Amin ya. Bantu doa ya, teman-teman, lancar semuanya. Dan saya juga doakan teman-teman yang hadir siang ini di webinarnya, bakalan bulan ini lancar banget, naik level. Lancar banget, closing titel, lancar semuanya, naik level baru. Jemput kondon bonusnya. Jemput experience cash reward ya. Dari Oriflame, 6,5 juta yang sedang mungkin mau kejar senior manager ya, teman-teman ya. Oke, nah, terus teman-teman, penghasilan saya tertinggi di Oriflame, pernah saya sampai dapat 12 juta per bulan ya. Rata-rata sekitar 5, 6, 7, 9 sampai 12 juta per bulan. Lumayan banget ya, teman-teman. Dan padahal, ya ini saya jalankan bisnis Oriflame ini sambil saya juga kerja. Ya, sambil saya kerja dan habis kerja juga pulang, saya harus urus rumah tangga juga ya. Jadi, kita benar-benar di bisnis yang sangat tepat, yang bisa kita kerjakan sambil kita punya penghasilan ya. Oke, nah, teman-teman, sekarang saya cerita pencapaian apa saja yang sudah saya dapat di Oriflame ya. Oke, saya join bulan Oktober tahun 2014, dan saya closing naik level senior manager itu di tahun 2015, bulan September. Artinya kurang lebih saya join sekitar 10 bulan ya, 10 bulan atau 11 bulan saya berhasil naik level senior manager. Terus, lancar saya closing director juga di bulan Februari tahun 2016, ya, director. Dengan saya mendapatkan cash award 7 juta, di luar saya dapat bonus bulanan itu 6 sampai 7 juta per bulan. Setelah itu, saya juga closing lagi di tahun yang sama, titel senior director, ya, berhasil closing titel senior director dengan dapat cash award 10 juta. Jadi, teman-teman, di Oriflame itu peluangnya itu benar-benar besar banget, ya. Selain kita bisa dapat penghasilan bulanan, kita juga bisa dapat namanya cash award. Yang ini saya bakalan akan membahas dan menceritakan, ya, apa saja yang bisa kita dapat di Oriflame, ya. Terus, saya juga sudah dapat leaders driver dan reward-reward dari Oriflame juga, ya. Ada, sudah pernah dapat motor Honda Beat, ya, di tahun 2016 itu, ya. Itu gratis, loh. Saya nggak bayar sama sekali, itu gratis. Dan diantar sampai ke rumah, ya. Diantar sampai di depan rumah saya itu motornya benar-benar baru, bukan token, ya. Oke, terus saya juga sudah pernah dapat, apa namanya, uang tunai 40 juta dari Oriflame, ya. Waktu itu Oriflame mengeluarkan leaders driver yang ada pilihannya mau umbroh gratis atau mau 40 juta uang tunai. Dan pada saat itu saya pilihnya uang tunai 40 juta, ya. Dan saya juga pernah dapat HP, HP Samsung Note 9, ya, yang harga waktu itu sekitar, harga HP-nya pertama kali launching itu sekitar 14 jutaan, ya. Nah, itu saya dapat gratis juga dari Oriflame juga. Sama, terus terakhir, tahun ini saya dapat uang tunai 10 juta dari Oriflame, ya. Oke, nah, demikian perkenalan saya, ya. Nanti saya akan ajarin gimana saya bisa mendapatkan itu, ya. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman, ya. Teman-teman, setelah kita join ke Oriflame, ya, setelah kita join, tentunya kita, kalau kita mau join satu bisnis, kita tentunya harus punya satu tujuan, ya. Apa sih tujuan kita join ke Oriflame? Dan selain punya tujuan, kita harus, apa namanya, cari impian apa yang mau kita wujudkan kalau kita berbisnis Oriflame, ya. Sama kayak kalau misalkan kita nih sekarang kita mau keluar, kita pengen ke sana, tujuannya ke sana itu mau buat apa? Misalkan mau beli buku, mau beli makanan, nah, tentunya kita punya tujuan, kan, begitu kita keluar. Nah, kita begitu join ke Oriflame juga kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Apa impian kita? Nah, di Oriflame ini kita bisa wujudkan, karena Oriflame itu banyak banget peluang dan banyak banget duitnya yang bisa kita dapat, ya. Apa sih, misalkan teman-teman pengen punya impian nih, pengen punya mobil sendiri, pengen punya rumah sendiri dari hasil kerja sendiri, ya. Pengen punya waktu yang banyak, ya, kebebasan waktu, ya. Di Oriflame kita juga bisa wujudkan, ya. Punya pengen, apa, pengen umroh, ya, pengen traveling, yang hobinya mungkin traveling. Nah, di Oriflame itu tepat banget, ya, tepat banget kita bisa traveling ke luar negeri secara gratis, ya, ada di Oriflame, ya. Terus, bisnis kita selain kita jalankan, nanti kita juga bisa wariskan ke anak-anak kita. Kalau pada saat kita sudah tua, kita bisa teruskan ke anak-anak kita juga, ya. Terus, apalagi impian kita. Mungkin teman-teman yang pengen memberi pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Nah, itulah kenapa kita harus berbisnis, kita harus menghasilkan uang buat mengwujudkan impian-impian kita, ya. Oke, next slide, Pak Sandi. Oke, nah, teman-teman, pertama ini saya pengen jelaskan, apa saja sih keuntungan kita jadi member Oriflame. Teman-teman, mungkin yang hadir siang ini ada member baru nggak, ya, yang baru join mungkin, ya. Nah, ini, teman-teman, kalau ikut training siang ini, teman-teman bakalan tahu gimana caranya berbisnis Oriflame. Ya, siang ini, ini khusus member baru, ini penting banget, penting banget, ya. Nah, ini saya jelaskan, apa saja keuntungan kalau kita join jadi member Oriflame, ya. Oh, ada Mbak Etik, member baru, wey, terima kasih, ya. Nanti simak ya, sampai akhir, ya. Oke, nah, kita setelah join jadi member Oriflame, kita bisa belanja produk Oriflame Dengan mendapatkan diskon belanja, khusus selama satu tahun, ya. Oke, terus yang kedua, setiap produk yang kita beli, kita akan mendapatkan namanya bonus point, ya. Jadi, setiap produk Oriflame itu ada point-nya. Nah, itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya, ya. Terus, habis itu, ya, kita pun bisa menghasilkan uang dari produk yang kita jual. Dan juga dari itu, bahkan bisa juga mendapatkan penghasilan bulanan, ya. Jadi, keuntungan Oriflame itu banyak banget, ya, banyak banget. Kalau kita join jadi member, karena kita memang suka pakai produknya, kita bisa dapat diskon, diskon member, ya, lebih murah, ya. Terus, kalau kita yang suka jualan, ya, kita yang suka jualan, kita bisa dapat keuntungan juga, ya. Terus, kalau kita yang ingin dapat penghasilan lebih, lebih lagi dari selain dari penghasilan dari jualan, kita masih bisa dapat apa yang namanya bonus bulanan, ya. Oke, next slide, Pak Sandi. Nah, di sini, teman-teman, ya, yang aku, peluang penghasilan di Oriflame itu kita ada dua. Ya, satu, keuntungan langsung, ya, keuntungan langsung. Jadi, kalau kita setelah join jadi member Oriflame, kita akan dapat diskon setiap produk, diskon member 23%, ya, 23% dari harga katalog, ya. Kita dapat diskon 23% dari harga katalog. Misalkan, contohnya deodoran ini, harganya sekian, ya. Nanti kita kalau order ke Oriflame, kita order secara online, ya, teman-teman, ya. Jadi, kalau teman-teman sudah jadi, setelah sudah join jadi member, teman-teman akan dapat nomor member. Setelah dapat nomor member, teman-teman akan aktifasi. Setelah aktifasi, teman-teman akan bisa masuk ke aplikasi Oriflame, atau website-nya Oriflame, ya. Kita ordernya secara online, lewat aplikasi Oriflame. Nah, kalau kita order, kita kan sudah kelihatan, harga member akan keluar juga. Harga membernya sekian. Nah, itulah. Terus kalau kita jual, kita misalkan, kita kalau mau jual, nih, kita jualnya harga sesuai di katalog online atau di buku katalog, ya. Jadi, harga-harga sudah ditentukan sama Oriflame. Produk ini promonya sekian. Misalkan deodoran ini dari harga normal mungkin Rp59.000 lebih. Lagi promo bulan ini misalkan Rp39.900 di harga di katalog. Nah, itulah harga yang kita jual. Apabila kita order ke Oriflame, ya, kita akan dapat diskon member 23%. Jadi, selisihnya harga katalog dengan harga member, itulah keuntungan kita. Ya, itulah keuntungan kita, ya. Contohnya, misalkan yang harga deodoran ini, harga katalog Rp39.900, itu sudah harga promo, ya. Tetapi harga member Rp30.700. Jadi, keuntungan kita dari per deodoran ini, per piscis, per produknya Rp9.200. Ya, jadi kita bisa dapat keuntungan. Jadi, jualan kita dapat keuntungan. Ya, selain dapat keuntungan, kita dapat poin. Ya, tiap produk Oriflame ada poinnya. Nah, nanti akan dibahas lagi di slide berikutnya. Oke, terus setelah itu, kita selain dapat keuntungan dari penjualan langsung, kita juga bisa dapat namanya bonus bulanan. Ya, bonus bulanan itu adalah bonus dari omset penjualan poin, poin grup, ya. Nah, itu nanti akan ada penjelasan. Gimana sih caranya, gitu, mengumpulkan poinnya, gitu, ya. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya, ya, Pak Sandi. Oke, nah, sekarang, tadi kan saya sudah bilang, di Oriflame kita bisa dapat bonus bulanan dengan cara merekrut. Tadi ya, merekrut. Merekrut artinya kita mengembangkan bisnis kita, mengembangkan jaringan, ya, dengan caranya merekrut. Merekrut, mengajak orang lain bergabung, ya, dan berbisnis Oriflame, ya. Jadi, merekrut itu kita mengajak orang bergabung dan berbisnis Oriflame. Membuka peluang dan membantu orang itu mendapatkan penghasilan di Oriflame juga. Ya, teman-teman, ya. Jadi, kita merekrut itu bukan hanya sekedar mengajak-ngajak doang, tetapi kita juga harus mengajarkan mereka bagaimana caranya mendapatkan penghasilan di Oriflame. Jadi, kita sama-sama join di Oriflame itu sama-sama kita punya tujuan itu adalah menghasilkan, mendapatkan penghasilan di Oriflame, ya. Terus, peluang bisnis Oriflame dari Oriflame untuk mendapat penghasilan apabila kita merekrut atau membangun tim bisnis atau namanya itu mengembangkan jaringan, ya. Jadi, kita selain bisa dapat penghasilan dari keuntungan penjualan langsung, kita juga bisa dapat penghasilan dari hasil kita merekrut, membangun tim bisnis, ya, teman-teman, ya. Oke, next slide, ya, Pak Sandi. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung masuk, ya, gimana sih cara kerjanya. Dan di Oriflame itu ada namanya success plan, ya, teman-teman. Success plan itu adalah jenjang karir, ya, jenjang karir. Jadi, kita kalau kerja di kantor, kita juga ada jenjang karir, ya. Ada, kalau kita nanti masuk setelah kita udah kerja-kerja, nanti bakalan kita akan naikin jabatan sama bosnya itu menjadi kejabatan apa, gitu, ya. Nah, di Oriflame kita juga ada namanya success plan atau namanya jenjang karir. Ya, kalau biasa kita namanya success plan, ya. Nah, ini aku akan ajarkan, teman-teman, gimana sih cara menghasilkan duit yang banyak di Oriflame. Karena potensi di Oriflame itu bukan hanya kita bisa dapat penghasilan dari penjualan doang, ya. Ya, potensinya banyak banget. Bisa dapat 1 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, ya, teman-teman, ya. Nah, nanti akan aku ajarin. Sekarang kita ke sini success plan dan cara kerja. Oke, ya, teman-teman lihat, ya. Lihat di slide, setiap produk di Oriflame itu ada poinnya, ya. Itu kita biasa disebut dengan namanya bonus poin. Atau kita singkat namanya BP, ya, BP, ya. Nah, poinnya setiap kita order, kita akan dapat poin. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Di slide itu ada kolom merahnya. Nah, itu di situ kita bisa lihat poinnya. Nah, jadi begitu nanti kita kalau order ke Oriflame, itu poinnya transparan. Kita udah kelihatan, oh, ternyata saya, sekarang saya order produk ini, saya dapat berapa poin sekian. Sekarang saya order ini, saya dapat poin sekian. Akumulasinya ada kelihatan nanti, ya, kalau kita ordernya lewat online, lewat aplikasinya Oriflame, ya. Nah, terus poinnya itu dihitung setiap tanggal 1 sampai tanggal akhir di bulan tersebut, ya. Jadi, misalkan nih, mulai tanggal 1, jadi kita akumulasi poin, akumulasi poin dari tanggal 1 sampai di akhir bulan, ya. Dan inilah level-level awal di Oriflame, ada level 3%, 6%, 9%, sampai ke 21%. Ini baru level awalnya, loh, ya, teman-teman, ya. Masih ada lagi tingkat yang lebih tinggi lagi, jenjang karyanya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi duit yang bisa kita dapat, ya. Nah, jadi tiap produk Oriflame ada poinnya. Nah, poinnya itu poin kita pribadi, poin hasil kita jualan kita pribadi, namanya personal poin, dengan poin tim yang kita rekrut, ya. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya lagi, ya. Oke, pasan di next slide-nya. Nah, di sini, oke. Sekarang kita belajar, ya. Gimana sih caranya naik level, gimana sih caranya saya bisa mendapatkan bonus bulanan, ya. Teman-teman, seperti teman-teman lihat, di tabelnya ini ada level 3% dengan bonus Rp50.000 sampai Rp100.000. Level 6%, bonusnya Rp250.000 sampai Rp450.000, ya. Sampai di level 21% itu Rp5.000.000 sampai Rp7.000.000 per bulan, ya. Itu bonus bulanannya. Gimana caranya, ya. Jadi, teman-teman, sistem kerja kita itu adalah mengumpulkan poin, ya. Mengumpulkan poinnya bukan kita sendiri doang, tetapi kita kerjasama. Kerjasama dengan tim, ya. Kerjasama, makanya itu kita kenapa harus merekrut. Karena kita kan mau membesarkan bisnis. Kalau bisnisnya mau besar itu, kita tidak mungkin bisa kerja sendirian, ya, teman-teman, ya. Kita harus bekerjasama dengan orang. Ya, sama dalam satu perusahaan yang besar itu, bosnya nggak mungkin kerja sendiri. Bosnya bakalan akan merekrut karyawan-karyawan untuk membantunya itu untuk membesarkan perusahaannya. Ya, di Oriflame kita juga sama. Di Oriflame itu kita yang jadi bosnya. Ya, kita yang jadi bosnya. Kita jadi bosnya, kita bisa mengembangkan bisnisnya sampai besar dengan caranya adalah merekrut. Merekrut, membangun tim bisnis, ya. Contohnya seperti ini, nih, teman-teman, ya. Saya pribadi, saya mengumpulkan 200 poin. Ya, saya mengumpulkan 200 poin. Dan, saya mengajak teman saya, mungkin saya, mungkin, pertama saya join itu, saya selalu merekrut. Mulai dari teman-teman terdekat dulu, saudara, teman terdekat, teman sekolah, ya. Nah, misalkan saya mengajak teman yang dulu saya sekolah, satu sekolah, teman SD. Ya, dia join, jadi member. Dan, saya mengajarkan dia bisnisnya. Saya cerita peluang bisnisnya ke dia. Saya cerita, bulan ini joinnya, kamu kalau join, kamu bisa dapat keuntungan ini, loh. Kamu bisa dapat hadiah ini, loh. Kamu kalau bisa mengumpulkan 50 poin, apalagi bulan ini, nih. Mengumpulkan 50 poin, kita bisa dapat hadiah poin yang cantik dari Oriflame. Sebus murah, Rp. 29.900, ya. Nah, misalkan ini sekarang saya mengajak si A. Si A ini, dia menduplikasi saya. Karena saya pribadi, saya sudah mengumpulkan poin. Si A ini juga ikut. Saya mengajarkan dia juga. Saya mengumpulkan poin pribadi sendiri, saya juga mengajak tim ini juga mengumpulkan 100 poin. Habis itu, saya ajak lagi satu orang. Nah, satu orang ini, dia hanya pengen cuma pemakai doang. Dia pemakai doang, dia hanya belanja 50 poin. Dan dia juga langsung dapat hadiah posnya. Terus lagi, saya mengajak satu orang lagi. Dan orang ini, dia juga berjualan, dia juga mengumpulkan poin, 250 poin. Jadi, totalnya, 200 poin pribadi saya, dengan poinnya si A, dengan poinnya si B, dengan poinnya si C, 200 poin, 50 poin. 250 poin, sorry, ini ada kurang ya. Harusnya ada 100 poin, 50 poin, 250 poin. Jadi, totalnya, total poin yang didapat itu adalah namanya personal group poin. Personal group poin. Totalnya jadi 600 poin. Jadi, kalau saya berhasil mengumpulkan 600 poin di bulan pertama saya join, saya akan dapat, saya akan naik level 6% dengan bonus bulanan 250 ribu sampai 450 ribu. Itu bonus bulanannya, itu akan ditransfer di bulan depan, di awal bulan. Nah, jadi teman-teman, di Oriflame kita, sistem kerjanya, kita tidak kerja sendirian. Kita kerjasama bareng-bareng. Kita kerjasama bareng-bareng tim kita. Jadi, kita tidak kerja sendirian. Nah, terus, selain saya naik level, apakah member-member yang saya rekrut itu naik level? Iya. Seperti teman-teman lihat ya, yang poinnya si C, dia berhasil mengumpulkan 250 poin. Artinya, si C itu juga dia berhasil naik level, ke naik level, ke level 3%. Dia juga dapat bonus, dapat bonus 50 ribu sampai 100 ribu. Jadi, bukan saya saja doang yang naik level. Tetapi, member saya yang saya rekrut itu, saya juga mengajarkan dia untuk naik level. Di tangga sukses pertama di Oriflame, level 3%. Jadi, teman-teman ya, serunya bisnis kita ini, kita bisa sama-sama bareng-bareng naik level. Kita membantu downline kita naik level, kita juga ikut naik level. Ya, jadi kita sama-sama naik level, sama-sama bisa mendapatkan bonus bulanan. Ya. Oke, next slide ya, Pak Sandi. Nah, oke. Tadi, selain level 3%, 6%, ada 9%, ya. Tentunya, teman-teman, kalau mau naik level, tentunya dari level bawah dulu, ya. Dari level 3%. Saya dulu pertama kali join, ya, teman-teman. Saya dulu pertama kali join, itu saya dapat bonus bulanannya, itu pada bulan pertama saya join, saya disuruh upline. Ya, Mbak Yan, ayo 200 poin ya bulan ini, ya. Biar bisa naik level 3%. Nah, pada saat saya join itu, saya begitu diarahkan sama upline, itu karena memang tujuan saya pertama kali saya join itu, ya, tujuan saya itu pengen dapat penghasilan 5 jutaan per bulan. Jadi, saya selalu menurut apa yang upline arahkan ke saya. Saya disuruh upline, Mbak Yan, 200 poin ya bulan ini ya, supaya bisa naik level 3%. Padahal level 3% itu bonus baru waktu itu saya dapat sekitar 37 ribuan. Tetapi saya nurut, saya nurut. Karena memang tekatnya saya, tujuan saya itu join ke Oriflame itu, saya pengen dapat bonus bulanan 5 jutaan per bulan. Tetapi, saya tidak mungkin begitu join, saya langsung naik level, bisa langsung dapat bonus 5 jutaan. Tidak mungkin. Tentunya kita mulai dari bawah dulu, ya. Kita harus mulai dari bawah dulu. Dari level 3% dulu kita melatih. Dari 3% kita mulai melangkah. Habis 3% kita berhasil naikin, baru kita ke level 6%. Habis itu 9%, 12%, 15%, 18%. Seperti teman-teman tadi lihat kan ya, di tabel yang tadi, itu 18%, bonusnya sekian, 2 juta sampai 3 jutaan. 15%, bonusnya 1,5 juta sampai 2 jutaan. Itu adalah penghasilan bonus bulanan kita. Nah, terus, sekarang saya ingin jelaskan, gimana caranya bisa dapat penghasilan 5 jutaan per bulan? Inilah level senior manager, ya, teman-teman, ya. Gimana caranya saya bisa bisa jadi senior manager? Yaitu kita mengumpulkan 10 ribu poin. Ya, 10 ribu poin. Nah, caranya gimana? Gini, apabila saya membantu 3 orang downline menjadi beauty influencer, artinya manager, ya, biasa kita dulu sebutnya manager, sekarang kita sebutnya beauty influencer, ya, dengan si A 4 ribu poin, ya, jadi di bisnis kita itu kita adalah saling membantu membantu tim naik level, ya, jadi saya membantu si A nih, kamu bulan ini kejar level manager beauty influencer 15%, ya, kamu bisa dapat penghasilan 1,5 juta sampai 2 jutaan, loh. Ya, si A ini mau, ya, habis itu saya ajak lagi si B, bulan ini kamu naik level, ya, ke beauty influencer 15%, dengan mengumpulkan 4 ribu poin, ya, bonusnya beauty influencer 15%, itu bonusnya 1,5 juta sampai 2 jutaan, loh, ya, jadi kita kita mengajak kita merekrut itu, teman-teman, ya, kita harus menemukan orang yang punya satu visi dan misi yang sama dengan kita. Kita harus membimbing mereka, ya, membimbing mereka itu supaya mereka mengerti gimana sih caranya menghasilkan dulu di Olive Land. Kalau dianya memang niat punya, pengen punya penghasilan yang sama dengan kayak kita, ya, kita ajarin, ya, kita ajarin dia cara naik levelnya, kita ajarin gimana cara menjalankan bisnisnya, ya, kalau dianya mau mengejakan, artinya dia udah punya, dia adalah core teamnya kita, ya, core teamnya kita yang punya satu visi dan misi dengan kita. Jadi, kita membantu dia naik level. Kita membantu dia naik level, contohnya misalkan ini nih, saya membantu si A 4.000 poin, membantu si B ini juga sama, mengumpulkan 4.000 poin, si C ini 2.400 poin, jadi 4.000 poin tambah 4.000 poin tambah 2.400 poin, tambah dengan poin pribadi saya 200 poin, jadi totalnya menjadi 10.600 poin, maka saya akan naik level menjadi senior manager dengan bonus bulanan, bonus yang saya dapat itu 4 juta sampai 7 jutaan. Terus, selain dapat bonus bulanan itu, saya juga akan mendapatkan satu tiket Entrepreneur Summit, ya, cuman, teman-teman, ya, karena kita sekarang di masa pandemi gini, kita tidak bisa pergi jalan-jalan, ya, harusnya, 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 ya, Oriflame sudah mengeluarkan satu perjalanan yang istimewa buat kita, ya, apabila kita berhasil menjadi seorang senior manager, kita akan berangkat ke Bangkok, itu kalau biasa, itu kalau Entrepreneur Summit itu biasa di bulan Februari, ya, nah, itu kita akan berangkat ke Bangkok, cuman, hanya karena kita sekarang di masa pandemi ini, Oriflame tidak mengecewakan kita, Oriflame tahu banget kalau di masa pandemi ini yang kita butuhkan adalah duit, betul ya, teman-teman, yang kita butuhkan itu duit, makanya Oriflame itu mengeluarkan apa namanya, satu program yang namanya itu experience cash reward 6,5 juta, jadi kalau teman-teman yang berhasil naik senior manager di bulan ini atau di bulan depan Desember terakhir kualifikasinya, teman-teman akan mendapatkan selain dapat penghasilan bonus bulanan 4 juta sampai 7 jutaan, teman-teman akan dapat experience cash award itu 6,5 juta, ya, jadi lumayan banget ya, lumayan banget, apalagi di masa begini, kita memang benar-benar membutuhkan banget ya, duit ya, nah, makanya kenapa teman-teman harus sering kerjaan di Oriflame, karena Oriflame benar-benar bisnis yang sangat-sangat luar biasa, bisnis yang benar-benar penghasilannya nyata, nyata itu benar-benar bonusnya ditransfer ke rekening kita ya, bukan cuma angka-angkanya doang, tapi benar-benar masuk ke rekeningnya kita, ya, jadi teman-teman, kalau kita berhasil menjadi seorang senior manager, ya, akan dapat bonus-bonus-bonus bulanan, 4 juta sampai 7 jutaan, selain itu, apabila, ya, apabila kalau kita bertahan di posisi senior manager, selama 6 kali, dalam 12 bulan, ya, maka, saya akan naik lagi satu level, namanya level director, naik ke title director, ya, dengan bonus bulanannya sekitar 7 jutaan lah ya, kalau untuk director, ya, terus, selain dapat bonus bulanan, ya, Oriflame kasih kita namanya cash award lagi, ya, itu di luar bonus bulanan, cash awardnya juga tidak dipotong pajak, cash awardnya 7 juta benar-benar ditransfer ke rekening kita, ya, terus, apalagi keuntungan kalau kita jadi seorang manager, senior manager kita juga bisa mendapatkan dua tiket entrepreneur submit, ya, jadi kalau misalkan mudah-mudahan tahun depan itu pandemi kita sudah 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 tidak ada lagi, coronanya sudah tidak lagi, jadi supaya kita bisa jalan-jalan, ya, mudah-mudahan Oriflame bisa mengeluarkan lagi jalan-jalannya ke Bangkok mudah-mudahan, ya, atau ke mana lagi, pokoknya, pokoknya kalau Oriflame mengeluarkan traveling itu pasti luar biasa banget, luar biasa banget, karena saya sendiri, saya sudah pernah, saya sudah pernah dua kali ke Bali, ya, waktu itu ditraktir sama Oriflame, apa, tiket entrepreneur submit-nya itu ke Bali waktu itu, ya, itu ditraktir, loh, ditraktir, nginepnya di hotel Nusa 2 itu, ya, hotel kalau Nusa 2 itu di Bali rata-rata hotel berbintang, berbintang 5, berbintang 4, ya, teman-teman, sudah tahu lah, harga semalam itu rata-rata sekitar 3 juta sampai 4 jutaan permula, permalam loh, ya, teman-teman, ya, itu aku ditraktir di sana, itu 2 malam, eh, 3 malam, eh, 2 malam, ya, 2 malam, 2 malam, 3 hari, tapi kalau kita jadi direktor itu, kita ditambahkan, ditambahkan 1 malam lagi, jadi 3 malam, 4 hari, ya, di situ kita nginap di hotel berbintang 5, ya, ditraktir sama Oriflame, ya, nginapnya di hotel berbintang, waktu itu di Bali, bener-bener luar biasa banget, ya, ketemu dengan ribuan, ribuan, ribuan itu yang rata-rata yang mengumpul di, di acara Entrepreneur Summit, itu rata-rata semua rata-rata sudah punya penghasilan rata-rata 5 juta sampai ke ratusan juta per bulan, disitulah kita berkumpul, kita dapat ilmu, ilmu seminar yang pokoknya seru banget, acara Oriflame pokoknya seru banget, makanya kenapa teman-teman harus mengejar, apa namanya, ini level yang paling-paling yang banyak orang idamkan, itu adalah level senior manager, ya, karena di level senior manager ini kita udah dapat income yang sama kayak kerjakan kantoran, ya, rata-rata 4 juta sampai 7 jutaan per bulan, ya, jadi, di Oriflame itu bukan hanya tentang jualan doang, makanya kadang sering banget kita ketemu orang bilang, di Oriflame cuma jualan doang, ya, padahal dia masih belum tahu bahwasannya di Oriflame itu peluangnya gede banget, banyak banget duit yang bisa kita dapat, asal kita serius jalankan, asal kita benar-benar fokus jalankan bisnisnya, ya, kayak saya juga, saya jalankannya sambil saya buka toko, sambil saya kerjakan bisnis Oriflame, ya, oke, next slide-nya ya, Pak Sandi, nah, seperti yang tadi saya bilang, ya, di Oriflame, potensi di Oriflame itu bukan hanya bisa dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya, bukan ya, teman-teman, ada puluhan juta, sampai ratusan juta per bulan itu Oriflame itu peluang dapat income-nya, nah, inilah success plan-nya Oriflame, ya, di Oriflame itu kita punya kesempatan sukses tanpa batas, ya, kita bisa dapat potensi penghasilan besar, ya, kita bisa dapat intensif istimewa, bisa dapat mobil atau rumah, itu ada levelnya, seperti teman-teman lihat ya, di tabelnya ini ya, success plan-nya Oriflame, itu kalau di level senior manager 5 jutaan, ya, terus ada, di sini ada gembar mobil sama rumah, ya, itu adalah level diamond director, nah, kalau kita sudah naik level senior manager, target berikutnya adalah kita harus menjadi diamond director, kenapa harus menjadi seorang diamond director, karena di diamond director itu kita bisa dapat income sekitar 30 juta sampai 40 jutaan per bulan, selain itu, ya, kita juga dapat perjalanan ke luar negeri secara gratis, itu dua tiket loh, teman-teman ya, dua tiket, terus habis itu kita juga bisa dapat program intensif mau pilih mobil atau rumah, kalau mobilnya itu kalau tahun ini yang kemarin Oriflame mengeluarkan itu challenge-nya itu adalah mobil Fortuner ya, biasanya si CRV ya, CRV ya, CRV-nya juga CRV terbaru, ya, teman-teman sudah tahu kan kalau CRV itu harga mobilnya bukan, enggak murah ya, harganya sudah sekitar untuk sekarang mungkin 400 jutaan loh ya, untuk mobil Fortuner-nya, ya, itu gratis loh teman-teman loh ya, mobilnya gratis, ya, di diamond director inilah kita bisa kita bisa dapat mobil atau rumah, ya, terus bisa dapat perjalanan keliling dunia itu dua tiket, ya, jadi kita bisa ngajak suami ya, keliling dunia bersama Oriflame, ya, terus di Oriflame itu bukan cuma kita-kita doang yang sudah membuktikan bisa menghasilkan di Oriflame di Indonesia aja ya, sudah segitu banyak leaders yang sudah dapat income yang begitu luar biasa, ya, ada yang sudah dapat ratusan juta per bulan, ada yang 200 jutaan per bulan, itu benar-benar nyata loh ya, teman-teman ya, nah, kita bayangin, bisnis ya modalnya yang sangat kecil banget, ya, boleh dibilang bisnis yang benar-benar sangat kecil banget, tapi kalau kita serius akunin, kalau kita serius kokus kerjakan bisnisnya, ya, teman-teman ya, itu penghasilannya luar biasa, penghasilan luar biasa, ya, makanya kenapa Oriflame itu dibilang itu bisnis yang semua kalangan, karena semua orang bisa sanggup kerjakan, semua orang yang gak punya modal pun, yang misalnya modal yang kecil pun, bisa sanggup berbisnis Oriflame, karena ya di Oriflame inilah bisnis yang benar-benar sangat terjangkau, ya, kayak bulan ini kita cuma, uang pendaftaran cuman Rp49.900 saja loh, ya, dengan membayar segitu saja, kita udah bisa memulai bisnis yang benar-benar punya income yang luar biasa banget, ya, teman-teman ya, atau kalau teman-teman memang pengen dapat gratis uang pendaftaran, bisa juga, ya, Oriflame menawarkan lagi, apabila kalau kita join, kita itu bisa cobain produknya, ya, dengan belanja Rp300.000, kita bakalan dapat uang pendaftaran gratis dan ongkos pengirimannya juga gratis, ya, jadi benar-benar Oriflame itu menawarkan bisnis yang benar-benar sangat mendukung banget, fasilitasnya dikasih, supportnya dikasih, semua segalanya dikasih ke kita, ya, tinggal kita jalankan doang, ya, tinggal kita jalankan doang, oke, nah, terus di Oriflame itu teman-teman ya, itu udah, termasuk ya, salah satu bisnis MLM yang terbaik di Indonesia, loh, ya, teman-teman, jadi, kita udah bangga banget, kita udah benar-benar bangga banget di bisnis yang benar-benar diakui, ya, teman-teman, seperti teman-teman tahu, kalau kita Oriflame itu masuk ke, apa namanya, apli ya, asosiasi perdagangan langsung Indonesia, jadi benar-benar bisnis kita, bisnis yang benar-benar udah diakui, bisnis yang benar-benar halal, ya, jadi kita udah benar-benar tenanglah jalankannya tanpa perlu takut, apa, segala macam ya, teman-teman ya, yang penting kalau kita jalankan bisnis ini, yang perlu, yang perlu, yang kita terapkan itu adalah kemauan, ya, kemauan kita, karena, teman-teman, namanya berbisnis itu tidak ada namanya instan, semua perlu proses, ya, semua perlu proses, perlu dari bawah dulu, dari bawah kita belajar naik ke atas, dari atas naik lagi ke atas, pokoknya dari bawah kita belajar sampai melangkah, mulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas, asalnya, asalkan kitanya jangan pernah menyerah, ya, asal kita kalau jangan pernah menyerah, kita bakalan bisa kerjakan bisnis Oriflame ini dengan punya penghasilan yang income yang luar biasa, mau berapa, mau targetnya sebulan 30 juta, ada di Oriflame sediakan juga, ya, di domain director, mau dapat income 5 jutaan, cukup 5 juta per bulan deh, sambil di rumah, sambil jaga anak, gitu, bisa juga, ya, ya, terus kalau pengen yang dapat 15 juta per bulan, bisa juga, ya, bisa juga, di Oriflame itu pokoknya udah sediakan penghasilan buat kita, tinggal kita jemput dengan pakai kerja, ya, teman-teman, nah, oke, next slide ya, Pak Sandi, oke, nah, sekarang teman-teman aku akan mengajarkan, tadi kan aku bilang, teman-teman, kita kalau mau mengembangkan bisnisnya, kita perlu namanya itu merekrut, merekrut adalah itu mengajak orang bergabung dalam bisnis dan mengajak dia menghasilkan duit juga, nah, teman-teman, siapa saja sih yang bisa kita rekrut, ya, nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, Oriflame itu adalah bisnis semua kalangan, semua orang bisa jalankan, mau kamu cowok, mau kamu cewek, itu semua bisa jalankan, ya, karena produk Oriflame itu adalah produk yang semua orang bisa pakai, mau usia, mau baby, mau anak muda, mau orang tua, semua produknya itu semua terpakai, ya, semuanya ada, jadi bisnisnya benar-benar sangat mudah kita jalankan dan semua terjangkau, ya, siapa saja yang bisa kita rekrut, ya, mahasiswa bisa, ya, kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang mahasiswa, teman-teman bisa juga merekrut temannya juga yang sama-sama kuliah, ya, atau misalkan teman-teman punya tante atau om yang anaknya sudah kuliah, teman-teman juga bisa ajak, dia join jadi member Oriflame, ya, lumayan kan kalau seorang mahasiswa sambil kuliah bisa sambil menghasilkan duit, ya, bisa sambil menghasilkan duit, bisa juga dengan dari penghasilan Oriflame bisa membayar uang kuliah sendiri, loh, ya, setahu aku di Oriflame itu ada leaders yang benar-benar, ya, dia itu adalah seorang anak, seorang mantan penjual gorengan, ya, dia itu adalah salah satu leaders di jaringannya, KBTS, ya, keluarga besar Budini Santi, ya, Mbak Suci Ramadhani, nah, dia luar biasa banget, saya juga sangat-sangat salut banget dengan anak muda, padahal dia baru umurnya 23 tahun, loh, ya, dia udah berhasil, dia dulu memulai bisnis Oriflame itu juga sambil kuliah, dari bisnis Oriflame itu, dia bisa menghasilkan uang sendiri, membayar uang kuliah sendiri, loh, dari hasil berbisnis Oriflame, loh, ya, jadi, di Oriflame itu benar-benar semua kalangan, semua bisa jalankan, mau kamu mahasiswa, ya, atau pebisnis, ya, atau kita merekrut pebisnis, misalkan nih, kita punya, saya punya teman, ya, atau kita punya saudara, kita punya saudara sepupu, dia berbisnis, misalnya konfesional juga, kita juga bisa mengajak dia join juga, ya, terus siapa saja yang bisa kita rekrut, ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga inilah yang memang harus benar-benar bisa kita rekrut, karena di rumah doang, ya, artinya seorang, jujur ya teman-teman, saya sebagai seorang cewek, saya selalu berprinsip, kita selain kita udah di rumah, jaga anak, urus keluarga, kita juga harus jadi seorang wanita yang produktif, ya, yang bisa menghasilkan duit sendiri, ya, teman-teman, kalau kita bisa menghasilkan duit sendiri, teman-teman, ya, kita mau, kalau kita punya duit sendiri, teman-teman, kita lebih, lebih, lebih gimana ya, lebih bebas lah ya, lebih bebas, kita mau, misalkan membantu orang tua, atau misalkan, kita pengen beli sesuatu yang kita suka banget, ya, tapi namanya kalau ibu rumah tangga, kalau mau pakai, mau beli satu barang itu, kita harus mikir loh, aduh, kalau saya beli ini, nanti uang bulananan dari suami, buat kebutuhan keluarga, terpakai deh, nah, tapi kalau kita, punya penghasilan sendiri, ya, sebagai ibu rumah tangga, kita punya income sendiri, penghasilan sendiri, kita bisa, apa yang kita suka, kita bisa beli, dari hasil kerja kita sendiri, ya kan, nah, ya, jadi, ibu rumah tangga juga kita bisa, kita rekrut, ya, terus, karyawan, kakaryawan, atau karyawati, ya, pekerja kantoran, ya, juga bisa kok, ya, karena Oriflame ini sangat fleksibel banget, bisa dikerjakan sambil kerja, seperti saya, ya, seperti saya, saya jalankan bisnis Oriflame ini sambil kerja juga, ya, teman-teman, nah, terus, teman-teman, syarat merekrut member baru itu apa saja, ya, jadi, teman-teman, di Oriflame itu kita ada namanya kode etik, ya, kita tidak boleh mendaftarkan, orang yang sudah menjadi member, dan dia masih aktif menjadi seorang member Oriflame, nah, kita tidak boleh, kita tidak boleh mendaftarkan orang yang sudah menjadi member, ya, di jaringan lain, misalkan, ya, nah, apabila dia masih aktif, kita tidak boleh mengajak lagi, ya, karena kita ada kode etiknya, ya, terus, apalagi kalau kita pengen mendaftarkan member baru syaratnya apa, yang penting dia punya KTP, dan usianya sudah 17 tahun, nah, itu boleh kita ajak, ya, teman-teman, ya, nah, jadi teman-teman bisa lihat, peluangnya untuk merekrut itu gede banget, ya, teman-teman, seperti teman-teman itu, teman-teman lingkungannya, lingkungan apa, misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman tentunya, fokus merekrut yang di lingkungan kuliah teman-teman, ya, terus, selain itu juga masih ada saudara, sepupu, ya, teman SD, teman SMA, teman kerja, misalkanlah, teman kerja, terus, teman dari teman, nah, teman dari teman juga bisa, ya, jadi, peluangnya gede banget, jadi, jangan takut, kita bingung mau merekrut, siapa saja, Oriframe itu semua, untuk semua orang, bisnis untuk semua orang, ya, bisnis untuk semua kalangan, ya, oke, nah, next slide-nya ya, Pak Sandi, oke, nah, teman-teman, ini adalah slide tips, gimana agar kita pede merekrut, ya, nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kalau kita, mau mengajak seseorang, berbisnis, tentunya kita harus, kita sendiri, sendiri dulu, kita sendiri dulu, harus, pahamin dulu, apa itu bisnisnya, bisnisnya bagaimana, cara mendapatkan, uangnya bagaimana, seperti yang ini, saya ajarkan ke teman-teman, ya, cara mendapatkan duitnya gimana, setelah kita udah paham, ya, kita udah tahu, oh, cara kerja bis, olive flame-nya begini loh, kamu, kalau join bisa dapat keuntungan ini loh, nah, kalau kita udah, udah mengerti, kita udah tahu, makanya, maka kita bisa mengajarkan ke orang juga, ya, terus yang kedua, ikut semua training yang diberikan oleh jaringan, atau olive flame, agar ilmu tentang bisnis ini bisa bertambah, ya, teman-teman, ya, jadi kalau kitanya sendiri, pengen lebih cepat naik level, tentunya kita harus menambah ilmu terus, ya, menambah ilmu terus, karena di olive flame itu menyediakan banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat, ilmu pengembangan diri, ya, jujur teman-teman, saya cerita, ya, saya dulu, saya ya tuh teman-teman, kalau saya sekarang yang ini bisa dengan percaya diri, bisa berbicara dengan teman-teman semua di sini, karena saya belajar, saya belajar, jujur, saya ini, saya orangnya, orang yang, dulu ya, sebelum join olive flame, saya orangnya pemalu pendiam, gak tech, gak tech banget, itu saya pertama kali berbisnis olive flame itu juga, baru pertama kali saya itu, apa namanya, punya aplikasi namanya Facebook, sampai Facebook aja, untuk cara posting, apa, upload foto aja, saya gak ngerti, gak ngerti, apa itu namanya, email aja, saya juga gak ngerti loh, teman-teman, jujur saya bilang, saya gak tech banget, tetapi, begitu saya join olive flame, saya mendapatkan training-training, yang dibutihkan sama olive flame, sama jaringan, saya mendapatkan semuanya, itu bisa merubah diri aku sekarang ini, bisa berbicara dengan teman-teman semua, itu berkat ilmu yang saya dapat dari olive flame, dan dari jaringan juga, ya, jadi di olive flame itu, selain kita berbisnis, kita bisa menghasilkan duit, kita juga dapat, bagaimana bisa dimatihkan ini, ilmu pengembangan diri, ya, ilmu pengembangan diri, karena jujur teman-teman, ilmu pengembangan diri itu, sangat-sangat bagus banget, ya, ilmu pengembangan diri itu, sangat-sangat bagus banget, dan berguna untuk kehidupan kita, sehari-hari lah ya, teman-teman, ya, selain berbisnis, ya, jadi, teman-teman, kalau udah join di olive flame ini, teman-teman, saya bilang jangan disiasiakan, ikutin apa arahan apa lain, ikutin segala training yang diberikan sama olive flame, fasilitas yang diberikan sama olive flame, dimanfaatkan, ya, ya, karena itu akan bakalan sangat berguna banget, buat pengembangan diri kita, dan pengembangan bisnis kita, kita kalau pengen pinter, kita kalau pengen, apa namanya, mahir dalam merekrut, dalam berjualan, itu kita harus tahu dulu ilmunya, kita harus latihan terus, latihan terus, ya, kalau kitanya sering jalankan, sering praktek, lama-lama akan menjadi skill, ya, menjadi satu keterampilan buat kita, menjadi satu, satu, satu ilmu buat kita, yang bisa kita terapkan nanti, ke jaringan kita juga, ke member-membernya kita, ya, makanya kenapa kita harus rajin ikut training, karena, disitulah kita akan dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan, setelah kita dapat ilmunya, kita akan bisa dapat mengajarkan ke orang-orang yang kita rekrut juga, menduplikasi, ya namanya, ya, menduplikasi, memberikan ilmu yang apa yang sudah kita dapat, kita juga berikan ke member-member di jaringan kita, supaya member-member kita juga pinter, mereka kalau pinter, mereka akan naik level, kita juga ikut naik level, ya kan, ya teman-teman, ya, terus, yang ketiga, tipsnya agar pede merekrut, pastikan selalu aktif dalam kegiatan chat di grup masing-masing, oke, nah teman-teman, ini juga sangat penting banget, ya, saya sendiri teman-teman, saya, untuk sekarang kan kita lebih sering pakai media sosialnya yang di, di WA ya, WhatsApp ya, jadi saya itu di grup itu, saya ada grupnya, grup untuk all semua member, ya, terus saya ada grupnya untuk khusus yang manager doang, terus saya ada grupnya yang khusus untuk member yang aktif, ya, terus ada grup yang namanya, yang di mana aku fokusin, membimbing, membimbing dia menjadi seorang senior manager, jadi aku ada beberapa grup yang aku kumpulkan, jadi di grup itu, kenapa kita harus bikin grup, karena segala informasi yang nanti kita, ini kita share ke grup, semua bakalan, teman-teman, semua member-member kita yang kita masukin ke dalam grup, mereka bakalan dapat info-info apa yang kita infokan di dalam grup itu, ya, dan pastikan teman-teman harus rajin-rajin aktif di dalam grup itu, setiap pagi itu saya selalu sapa di grup, supaya grupnya itu lebih rame, kalau grupnya kita itu rame, artinya itu bisnisnya kita bakalan berkembang, bisnisnya bakalan aktif, ya, jadi makanya kita, kalau pengen grupnya itu aktif, kita sendiri sebagai upline, kita harus aktif dulu, kita harus rajin-rajin komen di grup, rajin-rajin memberikan motivasi di dalam grupnya, ya, memberikan ilmu-ilmu, info-info, apa yang sudah, misalkan lagi promo ini nih, nah, kita infokan di grup, jadi semua, biar teman-memper-member kita juga pada tahu, dapat info-info apa saja, update-update apa saja, ya, dari oriflame, ya, terus, habis itu, tipsnya lagi yang keempat, yang terakhir, ya, supaya kita pede itu merekrut, ya, teman-teman, kita harus, kita pastikan kita menggunakan produk oriflame, ya, benar banget teman-teman, ya, jadi teman-teman, kalau kita pengen pinter merekrut, ya, teman-teman harus pakai dulu produknya, kenapa? kalau kita udah pakai produknya, kita akan lebih tahu, kita akan lebih mengenal, kita akan lebih mudah untuk menjelaskan ke prospeknya kita, kalau misalkan, nih, misalkan nih, misalkan, saya mau merekrut sepupu saya, dan saya, sekarang saya pakai foundation nih, foundation ini aku pakai, bagus banget, bisa tahan, nah, kalau kita nggak pakai, kita nggak akan punya kepercayaan diri, untuk menceritakan produk apa yang kita pakai ke prospeknya, ya, nah, sekarang kita mengajak dia join, tentunya kita harus tahu dulu produk apa yang bisa kita rekomen ke dia, untuk supaya dia bisa membelinya, ya kan, nah, kita harus pakai dulu produknya, kita harus pakai dulu, baru kita percaya diri, ini aku pakai foundation ini, bagus banget loh, enak banget dipakai ke wajah kita, ringan banget, dan tidak berminyak, ya, terus foundation ini, kalau kita pakai pun ya, dia tahan air loh, tahan air, tahan keringat, ya, bagus banget, pokoknya rekomen banget deh, kamu harus beli ini produknya, aku udah pakai nih, kamu lihat nih, aku pakai loh, bagus banget, kan kamu udah lihat hasilnya, sekarang aku pakai, nah, kamu bisa cobain loh, nah, disitulah, kita punya kepercayaan diri, itu merekrut orang, bisa percaya diri, memperkenalkan produk kita ke orang-orang, ya, kalau kita udah pakai produknya, ya, teman-teman, ya, ya, oke, next slide-nya, Pak Sandi, oke, next slide terakhir, ya, oke, nah, teman-teman, nah, sebelum, sebelum kita, kita, ya, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, ya, tetapi kalau kita, harus memulai dulu untuk menjadi orang hebat, ya, seperti tadi saya, yang tadi saya katakan, teman-teman, ya, saya dulu, saya bukan orang, saya bukan siapa-siapa, ya, saya juga, hanya ibu rumah tangga biasa dulu, ya, yang gak, yang pemalu, yang, gak bisa ngomong lah pokoknya, saya, jujur saya, orangnya pendiam banget, gak bisa ngomong, hanya di Oriflame doang, aku bisa belajar, gimana cara, berbicara dengan semua orang, gimana cara saya memprospek, gimana saya bisa, menceritakan peluang-peluang, peluang-peluang bisnis Oriflame, di Oriflame inilah, aku belajar, jadi teman-teman, yang, yang baru join, itu, jangan takut, untuk gak bisa ini, gak bisa itu, karena aku sendiri juga sama, ya, jadi kita tidak harus menjadi, kita tidak harus hebat dulu, baru memulai, tetapi kita harus mulai dulu, untuk menjadi seorang, yang hebat, untuk menjadi seorang, leaders Oriflame, yang bisa, bisa membantu orang-orang, menghasilkan duit juga di Oriflame, ya, jadi, makanya kita harus memulai dulu, apalagi untuk yang member-member, yang baru bergabung, ya, saya sarankan banget, harus rajin ikut training, harus rajin-rajin ikut, apa yang diarahkan sama upline, itu ikuti najat, teman-teman, aku sendiri, aku sudah membuktikan sendiri, bukan karena, ini, aku sendiri sudah membuktikan sendiri, apa yang sudah aku dapat di Oriflame, apa yang sudah merubah, apa yang Oriflame merubah diriku, itulah, yang memang terjadi sama aku, ya, teman-teman, jadi, kalau teman-teman, untuk member baru, jangan, galau, ya, dan jangan juga mengeluh, kenapa sih aku jualan, kok nggak dapat-dapat orderan, kenapa sih aku merekrut, kok tidak dapat, apa namanya, tidak dapat membernya, teman-teman, jangan galau, kalau kitanya, ya, sering rajin belajar, rajin praktek, ya, ilmu-ilmunya, yang kita dapat, kita praktek, ya, kita praktek, amin, amin Mbak Windy, ya, amin, amin lancar, ya, naik level 9%, ya, nah, teman-teman, kitanya kalau, jadi, kitanya kalau rajin belajar, itu kita bakalan bisa kok, bakalan bisa juga, kita bisa menjadi seorang, menjadi upline yang kita, inspirasi, ya, saya jujur, saya di jaringannya Mbak Fonita, ya, teman-teman, saya adalah salah satu director up di jaringan Mbak Fonita, saya dulu, pertama kali join di Oriflame, yang aku lihat itu adalah seorang upline yang luar biasa banget, aku pengen banget menjadi seorang, aku pengen banget menjadi seperti upline ku ini, ya, dulu aku pertama kali join Oriflame itu, aku juga memulai dari nol loh teman-teman, aku memulai dari nol, dari yang benar-benar aku bilang, aku orangnya, kalau, kalau, aku dulu ya kalau misalkan ya, ketemu sama orang itu, kalau orangnya tidak menyapa saya, saya nggak bakal bisa menyapa dia loh, ya, saya orangnya begitu, jadi itu dulu ya, dulu aku ya, orangnya kalau kita misalkan ketemu nih, ketemu ini, kalau orangnya nggak menyapa saya, saya juga bakal diem banget, nggak akan, nggak akan orangnya itu, aku sapa, nggak akan, ya, tetapi di Oriflame itu aku benar-benar belajar banyak banget, ya, mulai dari pola berpikir, pengembangan diri, semuanya ada di Oriflame yang merubah diri kita, ya, makanya itu siang ini aku kasih slide ini, ya, teman-teman tidak perlu untuk menjadi, tidak perlu hebat untuk bisa memulai, tetapi teman-teman harus memulai dulu, baru menjadi orang hebat, ya, nah, kita semua di sini punya kesempatan yang sama, dan Oriflame menyediakan semuanya buat kita, ya, semuanya buat kita, ya, apalagi yang bulan ini, Oriflame menyediakan namanya condon bonus, ya, yang level 9% sampai ke level manager 15%, ya, terus ada namanya experience cash reward 6,5 juta, nah teman-teman, dua bulan lagi bulan ini sama bulan depan, ya, ayo kita sama-sama semuanya berjuang, ya, kita kejar duitnya, karena duit itu, teman-teman seperti saya bilang, uang memang bukan segalanya, tetapi, segalanya kita butuh uang, betul nggak ya teman-teman ya, kayak kita nih, pengen mengumbrokan orang tua, kita juga perlu pakai duit, ya, bukan pakai daun, ya, bukan pakai daun, pakai duit, membahagiakan orang tua pakai duit, mau kasih anak-anak pendidikan baik pakai duit, mau pengen beli rumah pakai duit, semuanya butuh duit untuk zaman sekarang ya, zaman sekarang itu semuanya pakai duit, dan kalau kita bersedekah pun, kita harus punya duit, kalau kita tidak punya duit, kita tidak bisa membantu orang, ya, betul nggak, makanya, ya, teman-teman, ya, Oriflame itu adalah bisnis yang kendaraan, yang sangat tepat, untuk kita jalankan, untuk kita fokus, untuk kita rintis, mulai dari bawah sampai, mulai dari bawah sampai ke atas, ya, dan di Oriflame ini benar-benar udah nyata banget, semuanya udah nyata banget, dan udah banyak yang membuktikan lah, semua ya, teman-teman bisa lihat kok, misalkan upline-upline ya teman-teman, mereka bisa dapat penghasilan sekian gitu, nanti kita juga bisa dapat, ya, sekarang apa yang upline dapatkan, kita juga punya kesempatan yang sama, ya, teman-teman, ya, jadi di Oriflame itu kita punya kesempatan yang sama, semua punya kesempatan yang sama, ya, asalnya kita jangan menyerah, ya, berproses terus, berjuang terus, oke, oke, nah teman-teman, sekarang kita masuk ke Q&A ya, teman-teman bisa bertanya, apa saja yang mau pengen teman-teman tanyakan, udah lewat 10 menit, saya baca pertanyaannya di mana ya, oke, nanti di chat Cici, bisa di cek di chat aja, jadi teman-teman chat aja, tulis di chat pertanyaannya, sambil nunggu teman-teman untuk tulis pertanyaannya, kayaknya Cici perlu minum deh Cici, minum dulu aja, ya, paham, misalnya satu jam, ini, lebih daripada 50 menit, Cici udah ngomong banget, dan detail banget, kalau ngomongin tentang bisnisnya ya, semangat, ajak teman-teman untuk, yuk memulai bisnisnya, maksimalkan segala peluang pendapatannya, apalagi buat teman-teman, yang ingin mendapatkan pendapatan setiap bulannya, dari ORIB, di luar dari, oke, ini, bagaimana caranya, agar bisa menjadi senior manager, dalam waktu 4 bulan, kemudian, Cici rekrutnya online atau offline, ini dari Syaira, untuk ngomongin tentang, bagaimana caranya bisa jadi senior manager, kemudian, untuk dari Ibu Kaparma ini, Cici sendiri rekrutnya online atau offline? Oke, teman-teman, kalau, kuncinya untuk, mau cepat naik level ya, teman-teman, ya, kuncinya adalah, itu adalah merekrut, merekrut yang banyak, ya, karena teman-teman, seperti teman-teman tahu, sistem kerja kita adalah, mengumpulkan poin, ya, mengumpulkan poin, jadi, kalau makin banyak, orang, tim yang kita rekrut, menghasilkan poin, maka poin bakalan cepat ini, makanya, kalau pengen cepat naik level, itu kunci satu-satunya adalah merekrut, ya, dan, saya sendiri ya, teman-teman, saya merekrutnya secara offline dan online, ya, jadi, saya jalankan dua-duanya, ya, kalau, tapi, lebih ke 90% saya online sih ya, teman-teman, ya, saya merekrutnya, mulai dari, jadi, jadi teman-teman, kalau kita untuk merekrut, pertama, kita harus bikin listing nama dulu, ya, listing nama, siapa-siapa saja yang mau kita rekrut, ya, misalkan, kalau aku dulu pertama kali, saya, ya, saya kalau merekrut itu, mulai dari bikin listing nama, mulai dari, bikin listing nama, teman-teman dulu, TK, siapa, yang suka sama kita, SD, siapa, ya, bikin dulu nama-nama yang kita ingat, terus, SMP, siapa, SMA, itu, teman yang sekelas kita, itu siapa, di kelas CA, siapa, kelas B, yang kita kenal, itu siapa, ya kan, nah, bikin dulu listing nama, setelah kita udah bikin, kita lihat dulu, ini orang ini, pakai sosial media nggak, misalnya pakai Facebook nggak, online di Facebook nggak, atau di IG, atau misalkan, oh, kita punya kontak WA-nya nih, nah, catat, catat, ya, setelah kita, setelah kita udah catat, nah, kita, kalau tipsnya aku ya, aku, aku lebih, lebih sering kepoin mereka nih, misalnya aku udah berteman dengan si teman aku yang SMA dulu nih, ya, berteman di Facebook, nah, setelah aku, kita udah berteman, aku lebih sering-sering kepoin postingan dia nih, misalkan dia lagi posting anaknya ulang tahun, nah, aku like, terus aku komen, selama ulang tahun ya, nah, terus, habis itu, kalau misalnya dia posting nih, posting masakan dia, ih, enak banget nih masakan kamu nih, minta dong resepnya, nah, mulai pendekatan dulu, habis itu, kalau kita udah mulai pendekatan, nah, mulai kita lah chat personal, ya, mulai chat personal, mulai ngobrol, basah-basi dulu, habis itu baru kita jelaskan, bahwasannya sekarang, aku lagi menjalankan bisnis Oriflame nih, nah, peluangnya bagus banget loh, apalagi kalau kayak kita nih, di rumah aja gak ngapa-ngapain, lumayan kan kalau bisa menghasilkan income, sambil urus keluarga gitu ya, lumayan kan buat, buat penghasilan sendiri, nah, itulah, jadi aku kalau merekrut itu, aku lebih ke online sih ya, online, bikin listing nama, online, terus aku kepoin dulu, mereka ya, kepo-kepoin dulu ya, kepoin postingan dia, komen-komen di statusnya dia gitu, habis itu baru PDKT dulu ya, pendekatan, nah, baru kita rekrut gitu, ya, biasanya sih saya, biasanya sih saya begitu ya. Oke, itu ya Kak, di sini tadi ada yang bertanya itu, banyak banget loh Cip, yang bertanya ini, jadi saya bingung nih, oke, itu dari Kak Farma ya, udah jelas ya, kemudian, kemudian dari Kak Syera, tentang gimana sih caranya, untuk bisa menjadi senior manager, dalam waktu 4 bulan, bener banget, tujuh banget, apapun itu teman-teman ya, karena kita memang, bisnis ini adalah bisnis jaringan, yang artinya kita butuh tim, ya artinya teman-teman harus, rajin untuk ngajak, ataupun rekrut, kita maksimalkan dulu, yang namanya tadi, teman dekat, atau kita istilahnya adalah inner cycle-nya, banyak kok, terkadang kita selalu lupa, dengan inner cycle-nya, terkadang kita selalu, ingatnya adalah orang, di luar dari inner cycle, padahal inner cycle kita sendiri, masih banyak gitu, kayak tadi bener-bener, kata Ciani, mulai dari teman TK deh, mulai SMP, SMA, kadang kan teman-teman punya grup tuh, tapi jangan ngomongin Oriflame, di grupnya, biasanya kita, ya tadi, bener banget, pendekatannya peres dulu deh, ke orangnya, like-like dulu, komen-komen dulu deh, di setiap postingannya, baru kita langsung chat secara personal. Oke, lanjutnya, Cik, kalau misalnya, gimana caranya untuk, mau mengumpulkan 100 poin, buat para member, jadi ngajak mereka untuk menutup 100 poin, dari, Kak Osma, gimana Cik? Biasanya Cik, untuk ngajak member baru, untuk 100 poin. Oke, nah, sebelum, ya, saya ya, saya selalu diterapkan, sama upline, sebelum kamu bisa mengajarkan downline, untuk 100 poin, kamu sendiri, itu 100 poin dulu. Itu aku yang selalu ingat, dari upline, dari aku level 3%, aku selalu diajarkan gitu. Sebelum kita mengajarkan orang, mulai dari diri kita sendiri dulu, ya, kitanya sendiri, kalau sudah mengumpulkan 100 poin, kita akan lebih mudah, mengajarkan downline kita 100 poin. Contohnya seperti saya nih, saya dulu, saya pertama kali join, itu saya, selalu memanfaatkan buku katalog. Investasi buku katalog, 20 pieces minimal setiap bulan. Dari 20 pieces katalog ini, aku sebarin, ke orang-orang dekat aku, ya, aku sebarin. Nah, disitulah, kalau aku sudah mendapatkan orderan, dari sebar katalog, berarti aku kan berhasil nih, aku sudah berhasil mengumpulkan poin, 100 poin, dengan cara begini. Dengan cara yang sama juga, kita ajarkan ke downline-nya kita, ya, ke downline-nya kita. Karena kita sendiri sudah membuktikan, apa yang sudah kerjakan, berhasil, menghasilkan poin. Kita juga mengajarkan ke downline kita juga, ya. Nah, makanya, kalau kita mau mengajarkan downline kita, 100 poin, kita dulu 100 poin. Kalau kita sudah berhasil, mengumpulkan 100 poin, kita juga ajarkan apa yang sudah, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita dapat, kita ajarkan juga ke downline kita, ya. Terus lagi nih, kalau aku sendiri, aku kalau pribadi sudah 100 poin, ya, aku mengajarkan downline, di Oriflame kan menyediakan promo-promo yang begitu luar biasa. Produk-produk yang luar biasa banget, harganya juga sangat bervariasi. Nah, biasanya, untuk member baru ya, untuk member baru, aku selalu menerakkan mereka untuk berjualan, mulai, apa, fokus produk, promosi produk yang harga di bawah 100 ribu, ya. Jadi, aku selalu bikin, kasih downline, diatakan nih, kamu kalau mau ajarin si A ini nih, mengumpulkan 100 poin, kamu fokus dulu, suruh dia, pilih dulu produk-produk mana yang mau fokus, dia jualin, ya. Mulai dari harga-harga yang di bawah 100 ribu, karena kan biasa kalau harga yang di bawah 100 ribu, itu lebih mudah kita untuk memasarkan, ya. Terus, harga-harga promo, ya kan, apalagi bulan ini banyak banget kan, harga-harga yang di bawah 100 ribu, itu kan ya. Jadi, lebih mudah kalau kita untuk mengajarkan downline, untuk mengumpulkan 100 poin, yaitu mengajarkan dia berjualan. Berjualannya mulai dari harga-harga yang di bawah 100 ribu dulu, lebih mudah untuk berjualan dengan harga, yang segitu, ya. Biasanya sih, kalau saya sih gitu, ya. Oke. Terima kasih ya, Ci. Jadi, benar banget. Jadi, teman-teman, jangan dulu ngajak downline kita, atau tim kita untuk, yuk, belanja 100 poin, 200 poin, kita hanya sendiri, belum, gitu kan. jadi kita hanya sendiri, mulai contoh, jadi seorang contoh kepada timnya, bahwa saya udah 200 ribu ya, berarti ya teman-teman pun bisa kok gitu, 200 ribu. Dengan cara ya tadi, bukan hanya cuma nyuruh doang, tetapi kita juga memberikan solusinya, memberikan rekomendasinya. Jadi, benar banget, makanya teman-teman, ketika teman-teman, ketika di awal bulan, teman-teman tahu nih, promonya apa di bulan yang berjalan nantinya, teman-teman harus punya yang namanya rekomendasi produk. Nah, rekomendasi produk itu, itu bisa membantu, para member baru, produk-produk apa saja sih, yang di bulan ini tuh, bisa dijual. Benar banget, kata Cici, bahwa, kita awali dengan produk-produk yang mudah dijual, misalnya di bawah 100 ribu. Dan sekaligus, kita pun memperhatikan fokus market mereka itu. Kayak tadi misalnya seorang mahasiswi, ataupun sebuah ibu rumah tangga, atau memang marketnya dia memang seorang pekerja, nah itu kita bisa arahkan, produk-produk apa saja yang mereka jual, sesuai dengan market yang mereka miliki, ataupun mereka fokuskan, seperti itu. Jadi, balik lagi ke teman-temannya sendiri, selama kitanya sudah bisa menjalankan tugas, untuk bisa menjadi seorang leader, menyotokkan 200 BP di awal bulan, saya yakin deh, nanti teman-teman pun, para donanya pun, atau timnya pun, akan semangat juga, untuk bisa menutup 100 BP-nya. Dan lebih percaya diri, yang penting adalah, pina mereka berikan solusi. Mereka bagaimana cara jualan, bagaimana sih cara menghadapi penolakan, produk-produk apa saja sih, yang bisa mereka jual di awal penjualan mereka, ketika bergabung menjadi member Oriflain. Kemudian, ini sebetulnya, dari tiga pertanyaan ini, sama saja pertanyaannya ini, gimana cara ngebangun member baru, yang awalnya semangat, tiba-tiba melempem, gitu kan, melempem, biasanya kan gitu tuh, misalnya kayak, Cik aku mau gabung dong, kita jelasin, oke siap Cik, tiba-tiba langsung menghilang, atau tiba-tiba ketika, gimana nih, gak ngerespon, nah, apa yang sebaiknya dilakukan, seperti itu, apakah, terus kita follow up, atau, kita cari lagi, gitu dan sebagainya. Biasanya gimana Cik, dari Cik sendiri. Kalau aku sendiri, teman-teman ya, karena aku sendiri, aku, per bulan ya teman-teman, kayak tadi, ada yang nanya, gimana cara tipsnya, untuk bisa menjadi senior manager, lebih cepat. Ya, tipsnya aku, minimal rekrut, satu bulan, minimal 20 orang. Itu targetnya kita. Kalau pengen cepat naik level, kita harus fokus di merekrut. Nah, aku pribadi, teman-teman, aku sebulan, kadang, minimalnya rekrut, kadang 10 orang, 15 orang, 20 orang. Kalau pas lagi promo-promo, kayak bulan ini lagi promo nih, pasti aku gencar banget merekrut ya. Bisa dapat 20 orang. Nah, teman-teman, kalau dapat member baru begitu, biasanya aku, pertama kan, pasti kita, follow up dulu. Biasa memang gitu, member baru, biasanya begitu. Begitu join, dia awal-awal, hari pertama, semangat. Hari kedua, semangat. Hari ketiga, enggak tahu menghilang kemana, di chat, cuma di read aja. Nah, aku sih lebih fokusnya ke, biasa kalau udah aku sapa, Mbak, gimana, ada yang masih bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan yang bertanya sama aku, aku selalu siap kok buat dirimu, untuk membimbing Mbak, bisa berhasil di bisnis ini. Aku selalu siap untuk membantu Mbak, asal Mbak mau merespon apa yang udah aku ajarkan. Nah, kalau dianya cuma read doang, yaudah, aku move on, aku bakalan memegang yang lain lagi, karena bukan cuma dia doang yang aku fokusin, karena rekrutannya aku banyak, aku bakalan fokus ke yang lain lagi, fokus yang mau, ya. Jadi, kita jangan membuang waktu ke hanya dia doang, yang memang dianya memang belum ada tujuan di bisnis ini, gitu loh ya. Jadi, kita jangan fokus ke dia doang, kita harus cepat-cepat move on, kita cari lagi yang lain. Jadi, energi kita tidak terbuang untuk dia, ya. Kita harus cari lagi yang lain, kita bakalan, kita percaya kok, asalnya kita lempeng, kitanya percaya, kita optimis, kita bakalan dapat ketemu orang yang mau menjalankan, ya. Itu sih kuncinya aku sih, jadi, kalau udah di follow up sekali, dua kali, tiga kali, kalau dianya udah tetap tidak mau, yaudah. kita tidak bisa memaksa orang, ya, teman-teman. Di sini kita, di sini, tujuan kita adalah kita mengajak orang, supaya bisa dapat penghasilan di Oriflame. tetapi kita juga harus tahu dulu, ini orang ini punya niat nggak, kalau dianya memang nggak punya niat, yaudah, kita cari lagi yang lain, ya. Nggak usah galau, nggak usah sakit hati, kita cari lagi yang lain. Masih banyak kok, yang antri di belakang kita loh, masih banyak banget yang butuh bimbingan kita, gitu. Ya, biasanya sih saya gitu. Oke, benar banget, setuju banget, bahwa kita nggak usah fokus dengan orang-orang yang memang itu bukan menjadi fokusnya. Ujung-ujungnya benar banget. Jadi, akan menghabiskan tenaga dan pikiran. Salah satu jalannya, tadi, bahwa teman-teman selalu terus tambah list nama, mulai dari maksimalkan inner cycle-nya, gitu. Karena kalau misalnya, nih rata-rata nih teman-teman, kadang orang-orang yang galau, orang-orang yang bingung, Ya, aduh gimana member baru saya, nggak dicolek, dan sebagainya. Ketika ditanya, berapa sih yang kamu rekrut, gitu. Baru lima orang, ya pasti teman-teman akan seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman terus nambahin lagi list namanya, nambahin lagi list namanya, otomatis kan teman-teman punya yang namanya tim yang banyak, yang artinya teman-teman ada peluang lagi, gitu. Karena ketika kita ingin mempunyai seorang alpha leader, itu nggak bisa kita cuma rekrut sepuluh orang. Kita bisa menemukan seorang alpha itu dari seratus rekrutan. Kebayang dong ya, teman-teman. Tapi kalau ngomongin tentang alpha, jangan dulu ngomongin alpha deh. Orang yang aktif aja, teman-teman, nggak cukup dengan kita merekrut lima per bulan, gitu. Makanya, kenapa kita maksimalkan dulu inner cycle-nya, kita tambahin lagi pertemanannya, kita tambahin lagi siraturahminya dengan orang-orang yang memang kita kenal, gitu kan, ataupun memang kita mau nambah pertemanan lagi, jangan lupa tambahin lagi ataupun follow pertemanan di social media. Jadi, move on aja, teman-teman, benar, saya setuju, move on aja. Masih banyak kok orang-orang yang mau serius dan mau kita bantu untuk sukses, untuk bisa berpenghasilan. Jadi, tambahin lagi yang namanya ngajak orang ataupun rekrutannya. Oke, jadi biar satunya udah kita move on, yang lainnya kita bisa bantu. Oke, gimana caranya sesungkan saat merekrut? Ya, mungkin ini langsung aja ya, Ci ya. Oke, jadi sebetulnya teman-teman ya tadi bilang, dibilang oleh Cici bahwa yuk maksimalkan kalau misalnya ada training, ada sharing, baik itu lewat manajemen, baik itu seperti webinar seperti ini, ataupun dari para diamond teman-teman di jaringan teman-teman itu banyak banget loh teman-teman ilmu-ilmunya gitu. Orang yang tadi bisa bilang kalian Cici misalnya awalnya saya gak bisa, gak bisa, gak berani. Itu kan awalnya karena mungkin belum ada ilmunya, belum dapat ilmunya. kita bisa bicara, kita bisa menginformasikan tentang oriflame, kita bisa menginformasikan produknya, itu karena kita punya ilmunya. Makanya teman-teman ketika teman-teman ingin lebih pede ngajak orang, ingin lebih pede berjualan, yuk ikutin berbagai training, sharing yang selalu disediakan oleh jaringan ataupun manajemen oriflame. Dan selain itu pula, kalau misalnya teman-teman ingin ngomongin tentang produknya, sebelum kita merekomendasikan pada orang, maka teman-teman rasakan dulu. Karena orang akan percaya kepada penjual itu kalau si penjual itu sudah merasakan produknya. Seperti itu teman-teman. Selain daripada teman-teman sharing, teman-teman bikin untuk personal brand di social media. Oke, itu mungkin yang bisa kita informasikan, kita sharing tentunya dari Cianni. Makasih banget Ci waktunya dengan kesimpulannya, dengan bisnis konfesionalnya, dan juga tetap dengan bisnis oriflame yang selalu sibuk dengan membina para timnya. Yang bulan ini kita doakan Cici sebagai new gold director orang Indonesia. Amin, amin, amin. Buat teman-teman juga yang downlinenya, timnya juga bisa naik level ataupun naik title seperti aplanya Cianni. Dan buat teman-teman juga, makasih banyak untuk waktunya. Luar biasa, nggak kerasa ya. Obrolan dari Cianni ini jelas banget gitu buat para member baru. Nih saatnya teman-teman fokus kepada bisnisnya. Di sini ada yang nanya, Cici boleh minta nggak slide-nya? Boleh. Nanti follow-follow aja akunnya. Akunnya apa sih Cici? Di Facebook ataupun Instagram Cici? Aku lebih seringnya on time di Facebook ya. Facebook aku Yanni. Ya, Facebook aku lebih on time ya. Oke, Yanni ya? Ya. Oke, Yanni. Teman-teman langsung langsung nama pertemanannya follow akun Facebooknya Yanni. Nanti bisa chat social personal nanti Ciani akan kirim ya slide yang kerennya. Oke. Makasih Ciani. Makasih teman-teman. Masih Ciani. Terima kasih.